Intro Halo sahabat, selamat datang kembali di channel suksespedia Covid-19 membuat banyak orang yang dipaksa untuk lebih kreatif Sebab kita mau tidak mau hanya menghabiskan waktu di rumah saja Bahkan sebagian orang harus rela meninggalkan pekerjaan mereka Akibat krisis ekonomi di tengah pandemi Maka usaha budidaya ikan lele bisa menjadi pilihan bagimu Bagi kamu yang tidak memiliki lahan Maka budidaya dalam ember adalah alternatif yang cocok untuk dicoba Nah kira-kira nih, apa sih keuntungan dari usaha lele dalam ember ini sahabat? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Inilah keuntungan budidaya ikan lele dalam ember versi dari suksespedia Belakangan ini teknik budidaya ikan dalam ember tengah jadi perbincangan kebanyakan orang Ya, teknik tersebut ternyata dapat dilakukan di mana saja Termasuk di pekarangan yang sempit sekalipun Rata-rata bibit ikan yang digunakan dengan sistem budidaya ikan dalam ember oleh warga Di kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tersebut adalah ikan lele Di masa pandemi ini sahabat, orang akan menjadi sangat bosan ketika hanya ada di dalam rumah saja Bagaimana dengan kamu? Apakah merasakan hal yang sama juga? Nah, meskipun berada di rumah, kamu dapat melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat dan tetap produktif loh Sebut saja berkebun, belajar memasak, ataupun berolah raga Namun jika ingin mencari kesibukan dan juga menghasilkan, kamu dapat mencoba salah satu peluang usaha yang menguntungkan Dan sangat cocok untuk dilakukan di rumah, yaitu ternak lele dalam ember atau dikenal dengan istilah budik damber Yang ternyata usaha ini cukup menguntungkan untuk dicoba Yuk kita simak keuntungannya Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Bisa memanfaatkan lahan sempit Kebanyakan orang-orang sahabat yang ingin memiliki bisnis ternak lele terhalang karena tidak memiliki lahan yang luas Budik damber lele memungkinkan kamu untuk menyiasati hal tersebut Khususnya bagi kamu yang tinggal di perkotaan atau daerah-daerah padat penduduk Budik damber lele menggunakan media yang kecil dan portable Sehingga bisa dilakukan dimana saja Cukup dengan satu ember besar bisa menampung 85 bibit ikan lele Mengenal tentang budidaya ikan dengan ember adalah suatu hal yang menarik yang bisa dilakukan Sebab terkadang ada orang yang ingin budidaya ikan namun terhalang oleh tempat yang kurang luas ya Atau bahkan tak memiliki lahan sama sekali Berbicara tentang lahan, sebenarnya sahabat tak perlu diambil pusing Jika ingin menekuni bidang sebagai petani ikan Ide kreatiflah yang akan dibutuhkan jika tidak memiliki lahan luas untuk memelihara ikan dalam jumlah yang banyak Ember adalah solusi yang tepat untuk menjadi pilihan dalam proses budidaya ikan Meskipun terbilang sempit namun ada beberapa keuntungan jika membudidayakan ikan menggunakan ember ini Bahkan keuntungan itu bisa menjadi peluang emas bagi para petaninya Modal yang terjangkau Modal yang dikeluarkan sedikit dan tak terlalu memberatkan pemiliknya Tentulah hal ini terjadi mengingat budidaya ikan hanya perlu menggunakan beberapa ember yang diisi oleh air Lalu ditempatkan pada lokasi yang sejuk dan tidak terjangkau oleh predator Tak perlu risau memikirkan berapa jumlah modal yang akan kalian keluarkan untuk budik damber lele ini Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat budik damber lele sangat mudah untuk didapatkan Selain itu sahabat, harga dari setiap bahan tersebut juga cukup terjangkau Kamu hanya membutuhkan ember, probiotik, bibit ikan lele, dan pakan ikan lele Jika dijumlahkan, modal untuk membeli bahan-bahan tersebut tidak sampai 200 ribu rupiah Terlebih jika mengingat hasil yang didapatkan, pasti semakin merasa usaha ini memang menghasilkan Dalam sekali tanam, bisa dua kali panen Maksudnya, jika petani membudidayakan ikan menggunakan media ember ini Maka bisa ditumpang sarikan dengan kangkung Dengan begitu, petani bisa memanen ikan beserta kangkung yang ditanamnya tadi Efisien sekali bukan? Pemeliharaan muda Selain bahan yang terjangkau, budik damber lele sahabat tergolong muda dalam pemeliharaannya Caranya dengan meletakkan ember di tempat yang terkena matahari maksimal Memberikan pakan kepada lele sebanyak 2-3 kali dengan waktu yang tepat Dan juga melakukan penyedotan atau ganti air apabila air sudah berbau busuk dan ikan lele menggantung Kepala di atas dan ekor di bawah Bicara dalam pemberian pakan nih, sebenarnya hampir sama dengan pakan yang diberikan pada lele yang dibudidayakan di kolam besar Yaitu berupa pelet sebanyak 4 kg tiap 1 ember Jika melakukan budidaya lele dengan lebih dari 1 ember Maka dapat diperkirakan sendiri berapa banyak pelet yang dibutuhkan untuk pakannya Pakan sebanyak 4 kg untuk 1 ember saja sudah cukup untuk 1 kali panen Pemberian pakan lele sebaiknya dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari Itu pagi, sore, dan malam hari Pemberian pakan sahabat saat pagi hari sebaiknya tidak terlalu banyak Karena lele adalah hewan yang aktif di malam hari Maka sebaiknya pakan untuk malam hari jauh lebih banyak lagi Karenanya lele kalau kelaparan dan tidak segera diberi makan Pasti akan memakan kawannya atau disebut juga dengan kanibalisme Selain memperhatikan pakannya, pembudidaya juga harus memperhatikan kebersihan airnya Lele tidak bisa hidup dengan baik di air yang terlalu cernih atau terlalu kotor Jika mendapati air dalam ember yang sudah kotor dan mulai menimbulkan bau tidak sedap Segera buang airnya dan ganti dengan air yang baru Sebaiknya sahabat, ember ditempatkan di area terbuka yang dapat dijangka oleh sinar matahari ya Tidak masalah meskipun lahannya tidak luas Yang pasti dalam sehari ember dapat tersinari oleh matahari secara langsung Solusi ketahanan pangan di masa depan Perkembangan pembangunan yang pesat di wilayah perkotaan berdampak pada semakin berkurangnya lahan pertanian yang ada Seiring maraknya pembangunan perekonomian dan pemukiman di wilayah perkotaan Semakin meningkat pula alih fungsi lahan yang terjadi di perkotaan Lahan-lahan yang dulunya merupakan lahan pertanian ataupun perikanan berubah menjadi pemukiman penduduk Dengan semakin menyempitnya potensi lahan di wilayah perkotaan yang bisa dimanfaatkan Maka pemanfaatan pekarangan merupakan salah satu opsi yang bisa dipilih Yakni yang digunakan untuk mendukung pembangunan pertanian pada umumnya Dan pembangunan perikanan pada khususnya Pemanfaatan pekarangan kemudian sangat erat kaitannya dengan usaha mencapai ketahanan pangan masyarakat Yang dimulai dari skala paling kecil yaitu skala rumah tangga Salah satu cara yang bisa digunakan dalam pemanfaatan pekarangan adalah teknologi budidaya ikan dalam ember Atau dikenal dengan istilah budik damber Bisa dibilang sahabat, budik damber lele adalah salah satu pilihan yang dapat diterapkan untuk solusi ketahanan pangan di masa depan Ternak lele seperti ini dapat meningkatkan kebutuhan akan protein hewani Dan memudahkan masyarakat mendapatkan ikan di lingkungan tempat tinggal mereka Ditambah dengan kondisi pandemi sekarang ini ya Kamu bisa memanfaatkan ternak lele yang sudah siap panen untuk dijual maupun untuk dikonsumsi sehari-hari Apabila ingin lebih maksimal, sahabat juga bisa menanam sayuran seperti kangkung di atasnya Tertarik mencobanya sahabat? Bisa sambil tanam kangkung Ibarat pepatah zaman dahulu sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui Nah dengan budik damber lele ini bukan hanya ternak lele yang bisa kamu dapatkan Tapi juga memanen hasil kebun Sahabat bisa memanfaatkan kotoran lele yang ada dalam air budik damber dengan menanam kangkung di atasnya Cukup dengan gelas air mineral yang dilubangi lalu diisi media untuk tanam benih kangkung Maka sahabat sudah bisa memanfaatkan budik damber lele sebagai lahan berkebun Masa panennya sahabat untuk tanaman kangkung pertama adalah 14-21 hari sejak tanam Saat panen sisakan kembali bagian bawah atau tunas kangkung untuk pertumbuhan kembali Panen kedua dan selanjutnya berjalak 10-14 hari sekali Panen kangkung ini bisa bertahan 4 bulan Bagaimana sahabat? Sudah siap mencobanya di rumah? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Mario bangun channel suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya